Assalamualaikum Wr Wb Culture Study Tour Global and Local Radio Fata University Festival on Academic and Culture Internationalization Kegiatan Culture Study Tour dan Gravitasi dengan tema Global Radio Fata University Festival on Academic and Culture Internationalization Hari kedua berlangsung dengan kunjungan ke beberapa destinasi wisata yang ada di Kota Palembang tepat pada Kami 1 Agustus 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa internasional dari beberapa negara seperti Afganistan, Malaysia, Thailand, Sudan, Afrika, dan lain-lain Serta para dosen dan mahasiswa Gwindra di Fata Palembang Rute pemerintian pertama diawali dengan berkunjung ke Jagabarin Sports City dengan 4 tempat ibadah yang saling berdampingan sebagai bentuk toleransi beragama Dilanjut dengan kunjungan ke Benteng Kutobesah dengan pemandangan indah jembatan Ampera yang menjadi ikon Kota Palembang Selain itu juga kegiatan ini berkunjung ke Al-Quran Raksasa atau terbesar di dunia Dan diisi dengan seri sesion oleh Bapak Yaiy Haji Syofwati Labu Zaib SOSI Selaku ini seator dan pembuat Al-Quran Al-Akbar Pemerintian terakhir berkunjung ke salah satu tempat penerajan songket atau oleh-oleh di Kota Palembang Guna memperlihatkan cara pembuatan kain songket yang merupakan ciri khas Kota Palembang Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah saya bersyukur sekali kedatangan siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi internasional ya Pada hari ini dari berbagai negara dan beberapa UIN di Indonesia Ya tentu dibawa oleh teman-teman kita dari UIN dari Fata Palembang Masya Allah, saya sangat terharu, sangat bersyukur dan sangat bangga Bersyukurnya kenapa? Karena saya dapat bersilaturahmi dengan calon-calon pemimpin masa depan yang luar biasa Calon-calon ulama dan calon-calon orang-orang yang akan membangun Republik Indonesia dan negara-negara Islam lainnya Dan ini satu kebanggaan bagi saya dan ini juga karena inilah salah satu tujuan saya Membuat baik Al-Quran Al-Akbar ini agar dapat apa namanya dikunjungi tempat wadah silaturahmi Tempat wadah untuk belajar juga dan tentu untuk menanamkan lebih matang, lebih dalam lagi rasa cinta dengan Al-Quran Makanya tadi ketika dalam pertemuan saya sampaikan sejarah singkat pembuatan Al-Quran Al-Akbar ini Bagaimana Al-Quran Al-Akbar ini dapat mendunia diresmikan oleh 51 negara Islam bersama Bapak SBY, Presiden Republik Indonesia saat itu Dan kemudian juga selalu dikunjungi oleh berbagai daerah di dunia dan Indonesia Oke, Alhamdulillahirrohabilalamin hari ini Pusat Layan dan Internasional UIN Raden Fata Palembang memasuki hari kedua Dalam acara gravitasi Global Lotter Raden Fata University Festival and Academic and Culture Internationalization Kami sangat berbahagia sekali dan bersyukur karena Alhamdulillah kita sudah memasuki hari kedua Yang kami sebut sebagai Palembang Tour Jadi tujuan utama kegiatan kita hari ini adalah menyambung kegiatan akademi kemarin Setelah adanya focus group discussion, forum kelas internasional dan juga cultural performance Kami sangat bersyukur menyampaikan bahwa tujuan utama kami adalah mengenalkan tradisi leluhur Dan juga budaya di kota Palembang kepada mahasiswa internasional yang berasal dari berbagai negara Dan sekarang sedang kuliah di beberapa PT KIN dan juga perguan tinggi di bawah Camp Deepwood di Indonesia Maksiswa-maksiswa tersebut mengungkapkan misalnya dari Sudan, Afganistan, Jenia dan juga Malaysia, Cambodia, Thailand Merasa bahagia ya karena dapat mengenal kota Palembang yang dinilai memiliki sejarah ya Dan juga disebut sebagai kota tertua di Indonesia Dengan tujuan tersebut tidak lain tidak bukan Office International Office, Winrader Mata Palembang Ingin mengusung dan mempromosikan budaya ini Sebagai bentuk persiapan kita menuju unggul di Asia Tenggara Demikian liputannya dapat saya sampaikan Saya Lisa Meliwati beserta guru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton